Oke guys disini aku langsung bikin tutorial cara menggunakan rumus IP ya 1 menit langsung jago oke Nah temen caranya seperti ini sebuah dengan IP Kurung buka logika test itu disini ya dari nilai rata-rata disini Kalau misalkan kurang dari 80, Tanda kutip ya berarti dia tidak lulus Nah ngusung kutip lagi lalu koma Berarti kalau lebih dari 80 berarti lulus ya Kutip lagi kurung enter Nah ini hasilnya oke Jadi sangat muda ya Semoga ruruan menfaat jangan lupa like comment and subscribe thank you Sampai jumpa